Pendekar Rambut Masjilid 13 Sin Piau Wang Lojin, kau tua bangka pemberontak hina Atas nama Siowong, ya, pangeran muda, kau ku tangkap Sin Piau Wang Lojin terkejut Kau siapa? Aku malaikat kecil, utusan khusus Siowong ya keparat Sin Piau Wang Lojin yang marah merasa dipermainkan tiba-tiba melompat maju Anak muda, kau tak perlu main-main di sini Aku bertanya yang Benar, hektometer, pemuda itu mengecek Aku juga tak main-main, Sin Piau Wang Lojin Aku telah berbicara benar bahwa aku utusan Siowong, ya Apa buktinya? Lihat dan pemuda itu yang mengeluarkan cincin bermata biru tiba-tiba menglebatkannya di depan Sin Piau Wang Lojin Apakah ini bukan tanda yang kau kenal? Sin Piau Wang Lojin tertegun Dia melihat lukisan naga pada cincin itu, gambar yang menyilaukan terpantul sinar Benar bahwa cincin itu milik pangeran muda, seorang pangeran yang gamdiam berambisi merebut kekuasaan Tentu saja membuat dia terkejut dan mundur selangkah memandang pemuda ini, yang tertawa mengejek padanya Dan ketika dia tertegun dan terbelalak ke depan maka Loho Atosu ganti ditegur Kau, Loho Atosu Kenapa ada di sini mencampuri urusan? Tak tahukah kau bahwa ketua Seng Piau Wang ini adalah pemberontak? Apakah Kun Lun Pai sekarang berhianat pada pemerintah dan ingin menjadi pemberontak pula? Loho Atosu terkejut Pinto tak membawa-bawa nama Kun Lun Pai, anak muda Ini adalah urusan Pinto pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan partai Bagus, kalau begitu aku bebas bergerak Kau pun ku tangkap siapa kau? Aku malaikat kecil, kau sudah dengar tadi tidak? Pinto ingin menanya namamu, anak muda Pinto selamanya belum pernah mengenal dirimu Baik, aku buhen Orang menyebutku bu Kongcu Ah, kau murid Saimoong benar Sian Chai dan Loho Atosu yang tampak terkejut melangkah mundur tiba-tiba mencabut tongkatnya itu Anak muda, kiranya si Awong ya telah mempergunakan tenaga-tenaga yang keliru Justeru sekarang Pinto yakin bahwa Seng Piau Wang Lojin berada di pihak benar Nah, sekarang Pinto semakin mantap Kaki tangan si Awong ya kiranya orang-orang sesat Bebaskan murid Pinto itu Buhem, murid Saimoong itu tertawa Dia telah kita kenal sebagai pemuda yang licik dan cerdik Memang diam-diam mengadakan hubungan dengan pangeran muda yang tak puas pada kedudukannya Menganggap dia mendapat perlakuan lain dari Kaisar Memusuhi Putra Mahkota dan diam-diam mengadakan persekutuan untuk merebut kekuasaan Kelak kalau Kaisar menyerahkan kedudukannya pada Putra Mahkota Hal yang diatur perlahan-lahan dan direncanakan berjangka panjang Tentu saja belum didengar Kaisar dan karena itu tenang-tenang saja tak tahu ada ular di balik selimut Dan Buhem yang tertawa mendengar romongan Tosu itu tiba-tiba menotok Geng Lem Melemparnya pada seorang busu Loha Tosu, enak saja kau bicara Aku utusan si Awong, ya, segala perintah dan kata-kata akulah yang menentukan Berani kau bicara begitu padahal keselamatanmu di tanganku Haha, rupanya kau ngelindur, orang tua Sebaiknya buka dulu matamu dan 3. Lihat siapa yang berkuasa Aku hendak menangkapmu, kalian berdua Sekarang menyerahlah baik-baik kalau nama Kunlun Pai tak ingin terlibat Buhem tiba-tiba mengebutkan kipasnya Menjulurkan ular yang tahu-tahu mendesis menyerang Tosu itu Dan ketika lawan mengelak dan ganti menggerakan tongkat Tiba-tiba pemuda ini menarik ularnya dan secepat kilat menotok dayi Tosu itu Dengan kipas tertutup Trak! Loha Tosu terkejut Buhem tertawa melompat mundur Membuat Tosu itu berkeringat karena pemuda itu menggetarkan tongkatnya Hampir saja nyelonong dan menotok dayi Kalau dia tidak menekuk tongkat Terkecoh oleh gerakan ular yang kiranya hanya gertakan saja Satu gebrakan yang rupanya sikap coba-coba Menjajal dan mengetahui kekuatan lawan Dan ketika Tosu itu mundur dan Buhem tertawa mengejek Maka pemuda ini memberi aba-aba pada para busu Kurung mereka itu Rupanya dua tua bangka ini tak mau menyerah Kalau belum coba-coba merasakan kelihayanku Para busu bergerak Mereka telah mengurung dua laki-laki tua itu Membuat Sin Piau Wang Lojin dan Loha Dan ketika mereka membentak dan Sin Piau Wang Lojin maju ke depan Maka kakek tinggi besar ini berkata Tosu jin kau mundur saja Biar bocah ini aku yang menghadapi Tidak Loha Tosu gemas memandang Beng Lam Murid Pinto ada di tangan pemuda ini Lojin Biar Pinto saja yang maju dan kau menjaga para busu Haha, kalau begitu kalian maju berdua Sin Piau Wang Lojin Aku tak mencertawakan dan boleh maju berdua Sin Piau Wang Lojin marah Dia tersinggung oleh kata-kata ini Mendengar Buhem mengejek membuat perut terasa panas Maka belum temannya bergerak Tiba-tiba ketua Seng Piau Pang ini mencabut pisau gadingnya Tosu jin, mundur sajalah Biar aku yang menghadapi bocah ini Dan ketika lawan tersenyum dan mengebut-ngebutkan kipasnya Kakek tinggi besar ini telah membentak Bocah, kau majulah Aku akan mengalah tiga jurus kepadamu Ah, benar Buhem tertawa Jangan coba-coba merendahkan aku Seng Piau Pangcu Awas ku alat nanti Tak perlu banyak cakap Ayo majulah dan baru Habis bentakan ini diserukan mendadak Bu Kongcu Sudah berkelebat menggerakkan kipasnya Tertawa menyerang kakek tinggi besar itu Yang cepat menggerakkan pisau menangkis Tapi begitu kipas terpental dan pisau juga tertolak Tau-tau ular di tangan kanan pemuda itu Menyambar membuka mulutnya S.S.H. Sin Piau Wang Lojin menyampok Dia menggerakkan lengan kirinya Membuat ular terdorong tapi mencium muat amis Dan ketika Buhem terbahak dan ketua Seng Piau Pang itu agak pening Tiba-tiba loho atau su berseru Lojin, jangan sedot napas ular itu Itu berbahaya Kakek ini mengangguk Dia sudah tahu itu Merasakan sendiri semburan ular yang berbau amis itu Bau yang tiba-tiba membuat kepala pening Maka ketika lawan tertawa dan kembali menyerangnya Tiba-tiba kakek ini mainkan S.Piau kunhoatnya Dan menggerak-gerakan lengan kiri Mendorong tubuh ular Mempergunakan pukulan S.Kangnya Hingga ular tak dapat mendekat Tertampar pukulan jarak jauh Dan ketika kipas berkelebatan Dan mengebut ke sana sini Akhirnya S.Piau Wang Lojin Membentak mengerahkan tenaganya Buhem tertawa Pemuda ini mendapat kenyataan tenaga si tua Sudah mulai mengendor Rupanya habis dipakai Menghadapi Kishong Chin Jin dan Wan Tiong Lojin tadi Meskipun masih kuat untuk menolak atau mengebut tularnya Dan ketika dia mengadu kecepatan Dan S.Piau Wang Lojin juga mengikuti gerakan pemuda ini Tiba-tiba dengan cerdik dan amat licin buhem mengadu napas Mengajak kakek ini bergerak sama cepat untuk mengimbangi dirinya Beberapa jurus masih kelihatan kuat dan pertempuran berjalan imbang S.Piau Wang Lojin diam-diam kaget melihat lawan memiliki tenaga yang tidak berselisih jauh dengannya Kipas sama terpental sementara pisaunya juga tertolak Harus mengaku bahwa murid Sai Moong ini memang hebat Bahkan kepada Sai Moong sendiri dia harus mengaku kalah dan bukan tandingan kakek iblis itu Dan ketika pertandingan berjalan beberapa jurus lagi dan buhem mulai mengadu tenaga mendadak Kakek ini terkejut ketika pukulan-pukulannya mulai lemah Lojin, hemat tenagamu Jangan terpancing keras lawan keras S.Piau Wang Lojin sadar Dia memang marah Pada pemuda ini, mengadu keras sama keras Begitu juga sering mengejar dan mengadu kecepatan dengan lawan Lupa bahwa dia telah bertempur dengan dua sutenya yang gambiam telah mengurangi tenaganya Betapapun tenaga tua memang tak dapat dibandingkan dengan tenaga muda Tapi karena kakek ini memang ulek dan semangat pun masih tinggi Maka buhem sedikit kecewa tak dapat mengendorkan tenaga lawan dengan cepat Namun bunhem adalah pemuda cerdik Dia melihat pisau di tangan lawannya itu memang cukup berbahaya Di samping menangkis juga tidak jarang melancarkan serangan Cepat dan tidak terduga Tapi karena dia mempunyai dua senjata di tangan kiri dan kanan Dan sering benturan-benturan di antara mereka menguntungkan pemuda ini Karena ular maupun kipasnya dapat nyelonong Di saat senjata yang lain menangkis Maka betapapun lawannya itu harus berhati-hati terhadapnya Dan kini S.Piau Wang Lojin menghemat tenaga Kakek itu tak mau banyak bergerak jika dirasa tak perlu Mulai sering mengelak daripada mengadu tenaga Dan karena kakek itu lebih banyak bersikap bertahan daripada menyerang Akhirnya buham pun menyiapkan jarum-jarum beracun untuk merobohkan kakek itu Betapapun dia juga belum dapat Mendesak kakek tinggi besar ini karena pertahanan S.Piau Wang Lojin cukup kuat Pisaunya masih menangkis dan membabat Sering ularnya hampir putus kalau dia tidak berhati-hati Dan ketika satu saat kipasnya bergerak Sementara lawan mengelak maka saat itu buham menyambarkan ularnya Wut! S.Piau Wang Lojin menggerakkan pisau Ular itu dibabat Untuk kesetian kalinya ditangkis agar putus menjadi dua Tapi buham yang tiba-tiba melepas ular dan sengaja mengorbankan ularnya itu mendadak tertawa membuka kipasnya S.Piau Wang Lojin, mampuslah Kakek tinggi besar itu terkejut Ular menyambar dirinya, tentu saja disambut gerakan pisau yang membabat dari bawah ke atas Menahan napas tak mau menghirup hawa ular Langsung membentak membuat ular mendesis tertahan Putus tubuhnya dibabat kakek ini Darah menyembur hampir mengenai muka kakek itu Dan persis ular dibacok putus tiba-tiba kipas di tangan buham mengebut Tiba menyambar kakek ini menyembunyikan serangan gelap Sengaja dibuka karena saat itu juga buham meluncurkan jarum-jarum halus dibalik kipasnya Tentu saja membuat kakek ini terkejut 9. Dan berseru keras Tapi karena kipas harus ditangkis Sementara jarum juga menyerang dibalik kebutan kipas Akhirnya S.Piau Wang Lojin pucat memaki pemuda itu Bu Kongcu, kau curang Kakek ini membanting tubuh bergulingan Saat itu tak ada kesempatan baginya untuk terbuat lain Pisau sudah menangkis ular dan kipas Harus melempar tubuh untuk menjauhi serangan jarum-jarum berbahaya itu Tapi Bu Kongcu yang mengejar dan berkelebat ke depan Tiba-tiba menyambitkan lagi jarum-jarum beracunnya itu Tertawa bergelak tak memberi kesempatan lawannya itu melompat bangun Tentu saja membuat kakek ini terkejut dan menggerakkan pisau sebisanya sambil bergulingan itu Tapi karena jarum bergerak dari atas ke bawah dan S.Piau Wang Lojin jelas tak dapat mengelak Akhirnya tiga jarum menancap di tubuh kakek ini yang sudah mengerahkan Sinkang tapi sia-sia Cep-cep-cep S.Piau Wang Lojin mengeluh Tiga jarum ambelas di ketiak dan pundak kirinya Saat itu juga merasa sakit dan nyari yang sangat Dan ketika dia melompat bangun tapi kaki terhuyung Tiba-tiba Bu Hem menampar sambil menendang pula Plak des Kakek ini terpelanting Bu Hem tertawa melanjutkan serangan Dialak dengan kera bergulingan oleh kakek itu tak berferhasil semuanya Karena S.Piau Wang Lojin menyeringai menahan sakit Jarum semakin tembus tertindih tubuh yang bergulingan Dan ketika Bu Hem tertawa dan membiarkan kakek itu bangun berdiri Menyerangnya tiba-tiba tanpa diserang lagi Kakek tinggi besar ini terjeremba proboh Bluk S.Piau Wang Lojin pingsan Kakek itu sampat memaki Bu Hem Mengeluh pendek dan terjungkal oleh racun yang membuat lumpuhnya tenaga Pusing dan ambruk tanpa sadar lagi Seluruh mukanya pucat kehijauan Dan ketika Bu Hem menendang dan memberikan tubuh kakek tinggi besar itu Pada seorang busu maka Lohoat Tosu yang sadar dari rasa terkejutnya tiba-tiba membentak Bu Kongcu, kau curang Bu Hem tertawa mengejek Kau maju, Tosu bau Minta ku robohkan pula Pinto yang akan merobohkanmu Bocah curang Pinto tak akan segan-segan lagi pada nama besar guru Mulhoat Tosu menggigil Marah sekali Dan ketika Bu Hem ganda ketawa dan mengebutkan Kipasnya tiba-tiba kakek ini sudah menerjang menggerakkan tongkat Terak-terak Bu Hem menangkis dua kali, terhuyung dan kaget oleh tenaga lawan yang kuat Sadar bahwa dia telah kehilangan tenaga melawan Sin Piau Wang Lojin tadi Tapi Bu Hem yang tertawa mengelap dan berlompatan ke sani sini tiba-tiba sudah menerima kepelangan dan sodokan tongkat yang bertubi-tubi datang menyerang Melihat Tosu itu benar-benar marah dan mulai mendesaknya dengan pukulan-pukulan berbahaya Dan ketika Bu Hem menangkis dan tongkat menyambar mendadak dua jari lohoat Tosu juga menotok mengenai leharnya Plak-plak Bu Hem terbanting Dia kaget dan bergulingan menjauh Untung totokan sedikit meleset tapi membuat lehernya nyeri Terkejut bahwa Tosu ini memiliki pukulan ampuh, dua jari yang berbahaya Dan ketika lohoat Tosu juga mengebutkan lengan bajunya yang kaku menyambar bagai lempengan baja Tiba-tiba Bu Hem dibuat sibuk oleh pukulan-pukulan Tosu ini Plak-plak Bu Hem kembali terpental Dia terpaksa membuka Kipasnya, mementak dan marah oleh beberapa pukulan yang menyengat tubuh Menangkis dan balas menyerang Tosu itu yang mempergunakan tongkat dan ujung baju Dan ketika Bu Hem menahan dan mulai melepas jarum-jarum halusnya pula Akhirnya lohoat Tosu memaki dan menggerakkan lengan kirinya Menyampok Bu Kongcu, kau pemuda tak tahu malu Haha, tak perlu pentang bacot, Tosu tua Kalau kau ingin menang boleh robohkan aku Kalau tidak diamlah, wut-wut dan belasan jarum yang kembali menyambar menahan serangan tongkat Akhirnya membuat Tosu ini marah-marah dan berhati-hati Betapapun hilangnya ular bagi Bu Kongcu masih dapat diganti dengan jarum-jarum rahasianya itu Dan ketika keduanya sama bergerak cepat dan Bu Kongcu melihat sinkang Tosu Kun Iun Pai ini dapat mengebut kipasnya Akhirnya Bu Kongcu tertegun dan mulai terdesak Tosu bau, kau hebat juga Lohoat Tosu tak menjawab Dia terus menyerang dan membuat Bu Hem kewalahan Mengerutkan alis karena senjata-senjata rahasianya diketawi lawan Dikebut dan selalu disampok keruntul oleh tangan kiri Tosu Kun Lun itu Dan ketika pertandingan berjalan belasan jurus dan sedikit tetapi pasti Bu Hem mulai Tersudut tiba-tiba pemuda ini bersiul Kerbau-kerbau dungu, bantu aku Lohoat Tosu terkejut Dia mau dengar lawan minta bantuan Melihat lima busu melompat maju mencabut senjata Tapi ketika mereka maju dan Tosu ini menggerakkan tongkat Tiba-tiba senjata para busu itu patah-patah dan mereka terbanting roboh Gulok, bantu saja dari jauh Bu Hem berteriak Memaki para busu itu hingga yang lain tertegun Tak maju kembali karena Bu Hem membentak mereka Tapi komandan mereka yang rupanya mengerti maksud pemuda itu tiba-tiba mencabut panah Serang kakek itu dengan panah Bu Hem tertawa Memang itu yang dimaksud, mengganggu Lohoat Tosu agar bisa dipecah konsentrasinya Dan ketika belasan anak panah meluncur mengganggu Tosu itu dan Lohoat Tosu harus menangkis dan mementalkan panah Maka saat itu jarum-jarum Bu Kong Cu mulai bekerja tak mendapat rintangan Tosu bau, kau pun agaknya menyusul Sin Piau Wang Yojin Mampuslah Lohoat Tosu marah Dia jadi dikeroyok secara curang Tak dapat memusatkan perhatian karena para busu menyerangnya dengan panah Dan ketika dia harus Menyempok dan Bu Hem melempar jarum dan mengebutkan kipasnya Akhirnya Tosu ini mengeluh ketika sebuah jarum tak dapat dikelit mengenai lengannya dan membuat dia terhuyung Dan ketika anak panah kembali berhamburan dan jarum-jarum yang lain mengenai tubuhnya Tiba-tiba Tosu ini terguling ketika kipas menyambar tengkutnya Plak Lohoat Tosu roboh Kakek ini tak dapat menahan keroyokan, terutama jarum-jarum Bu Hem yang amat beracun itu Dan ketika dia terguling dan pingsan dengan muka kehijauan maka Bu Hem menendang tubuhnya sambil tertawa bergelak Bawa tikus-tikus busuk ini Kerangkeng mereka Lohoat Tosu dan muridnya serta Sin Piawang Lojin dia tangkap Mereka ditelikung dan dimasukkan ke sebuah kerangkeng besar Masih pingsan dan begitu saja diseret ke rumah Xiong Taijin Dan ketika Bu Hem menyusul masuk dan menyuruh dua busu mencari Xiong Guan dan dua gurunya Maka malam itu bayangan Hong Jin dan teman-temannya muncul Kong Cu, apa yang harus kita lakukan kepada mereka ini? Biarkan mereka sadar Surat rahasia itu harus kita peroleh Tidak dibunuh saja mereka itu Jangan, Siowong yang minta surat itu harus ditemukan dulu, Hong Jin Kalau beres tentu saja mereka itu boleh dibunuh Sin Piawang Lojin lamat-lamat mendengar percakapan ini Dan sudah sadar, mulai membuka matu dan merasa panas seluruh tubuhnya Teringat pertempurannya melawan Bu Kong Cu itu dan mengenal suara orang Tapi ketika dia menggerakkan kaki tangan namun terasa sakit karena terbelenggu Maka tertegunlah kakek ini melihat loho atau su dan beng lem ada juga di sebelahnya Sama-sama terikat di sebuah kurungan jeruji besi Haha, kau sudah sadar, Sin Piawang Lojin? Kakek ini menggeram Dia melihat sebuah bayangan berkelebat ke depannya Disusul dua bayangan lain Dan ketika dia melihat Hang Jin dan Wan Tiong Lojin Dua sutenya itu berada di dekat Bu Kong Cu tiba-tiba kakek Ini membentak gusar, sute, kalian iblis-iblis terkutuk Tak nyana kalau kau bergaul pula dengan setan macam Bu Kong Cu ini Haha, tak perlu memaki, Lojin Buruk baiknya nasibmu ada di tanganku Ayolah, tenang dan Bu Kong Cu yang melepas ikatan belenggunya Tapi menotok kakek itu tiba-tiba menyeret ketua Seng Piaw Pang ini keluar dari kerangkengnya Seng Piaw Pang Cu, kau mau baik-baik bicara dengan kami, bukan? Nah, tunjukkan di mana surat untuk putra mahkota itu Aku akan memberimu obat penawar kalau kau mau membantu kami Tidak, aku tak tahu apa-apa Aku tak mau bersekutu dengan iblis-iblis macam kalian Hektometer, kau tak ingin sembuh, Lojin? Kakek ini gusar Bu Kong Cu, kau boleh bunuh aku atau siksa Tapi tak mungkin si tua bangka ini menyerah Aku tahu pengkhianatan si Awong, ya Sebaiknya tak perlu banyak cakap dan kau bunuhlah aku Haa, Bu Kong Cu tersenyum Aku tak mau membunuhmu, Pang Cu Tapi menghendaki surat yang kau sembunyikan itu Aku akan mengampunimu Di mana surat itu? Seng Piaw Wang Lojin tak menjawab Matanya bahkan mendelik Kau tak perlu keras kepala, Pang Cu Kita Sebaiknya berdamai saja dan ku bebaskan pula dua orang temanmu itu Lihat, Tosu itu pun mulai sadar Begitu pula muridnya Kakek tinggi besar ini menggigit bibir Dia melihat loho atau Tosu menyeringai menahan sakit Tubuhnya penuh luka-luka Kecil berbintik-bintik hitam dari jarum-jarum beracun yang dimiliki Bu Kong Cu Melihat sebatang anak panah menancap pula di pundak kakek itu Belum dicabut Dan ketika Beng Lem Seng murid juga membuka matanya dan mendesis menahan sakit Maka dua orang guru dan murid itu bertemu pandang dengannya Yang anehnya tiba-tiba membuat Tosu ini tersenyum Lojin, kita bertemu di surga? Tidak, kita di neraka, Tojin Bu Kong Cu dan dua suteku itu ada di sini Lihat, loho atau Tosu menoleh Dia memutar leher dengan sukar, tampak menahan sakit Menggigil dan melihat Wan Tiong Lojin dan Suhengnya ada di situ Dan ketika Hang Jin tertawa mengecek dan Tosu ini tersenyum pahit Maka Beng Lem Seng murid berseru nyaring Suhu, kiranya kita ditangkap tikus-tikus tak tahu malu Sebaiknya meram saja tak perlu membuka mata Aku muak melihat tampang mereka Hektometer, Hang Jin tertawa dingin Kau tak perlu berlagak tengik, anak muda Kami dapat membunuhmu kalau kami mau Kalau begitu bunuhlah, aku tak takut Beng Lem membentak Membuat Hang Jin merah mukanya dan marah Tapi Bu Kong Cu yang tertawa tenang tiba-tiba berkata mendahului Hang Jin, tak perlu hiraukan kicauan anak muda itu Kita tanya saja mereka baik-baik tentang surat rahasia untuk pangeran mahkota Dan menghadapi loho atau Tosu dan teman-temannya itu Bu Kong Cu berdehem Sin Piau Wang Lo Jin, bagaimana dengan pertanyaanku tadi? Dimanakah sembunyikan surat itu? Ingat, dua temanmu ikut-ikutan di sini gara-gara permintaanmu Kalau kau tidak bicara baik-baik tentu mereka ini ku bunuh Sin Piau Wang Lo Jin menggereng Aku tak tahu menahu tentang surat segala, Bu Kong Cu Aku datang karena mengejar-ngejar dua suteku itu Kau tak mau mengaku tidak, karena aku tak tahu Baiklah, kalau begitu kebebasanmu sulit kau dapat Dan memutar tubuh menghadapi loho atau Tosu Pemuda ini tersenyum Dan kau, loho atau Tosu Apakah kau juga tak tahu tentang surat yang dibawah kakek ini? Ataukah kau pura-pura tak tahu? Pinto tak tahu apa-apa, bocah iblis Kalau Pinto ada di bawah kekuasaanmu lekas saja kau bunuh Pinto Hektometer Dan kau, Bu Kong Cu tetap tersenyum Namamu Beng Lem, bukan? Bagaimana jawabanmu untuk pertanyaan yang sama? Tidakkah kau mengetahui Di mana surat rahasia yang dibawah kakek ini? Beng Lem menjengek Kau geledah saja tubuhnya, Bu Kong Cu Kalau ada silahkan ambil kalau tidak tak perlu tanya pada kami Aku tak tahu apa-apa Tapi kau ingin suhu dan dirimu bebas, bukan? Masih demikian kaku sikapmu Aku tak ingin bebas, pemuda iblis Kalau suhu ada di sini aku juga tak mau melarikan diri Baiklah, kalau begitu kalian boleh keras kepala Ingin kulihat sampai berapa lama kalian keras kepala Bu Kong Cu Tiba-tiba menarik Beng Lem Menyentak pemuda itu hingga keluar kerangkeng Dan ketika pemuda itu mengeluarkan sebatang jarumnya Tiba-tiba Bu Kong Cu tertawa dingin Mendekatkan jarum ini pada matu kiri Beng Lem Bocah si Beng, kau belum pernah ditusuk buta, kan? Bagaimana kalau kini kau Merasakan ditusuk jarum? Beng Lem pucat Dia terbelalak melihat jarum hitam di tangan lawannya itu Muka tiba-tiba berubah dan jelas takut Tapi begitu pandangan bentrok dengan mati gurunya Tiba-tiba pemuda ini membentak Bu Kong Cu, kau memang manusia iblis Kau boleh bunuh atau siksa diriku Tapi aku tak takut Benarkah Bu Hem menyeringai keji? Kau sungguh-sungguh tak takut, Beng Lem? Kalau begitu mari kulihat Dan Beng Lem yang cepat menutup matanya Ketika jarum mendekat Tiba-tiba ditusuk dengan keji oleh murid Saimoong itu Beng Lem, ini jarum tidak begitu berbahaya Nyawamu tak akan terancam Tapi gatal dan pedih akan membuat kau bergulingan Mencukil matamu sendiri Krep jarum yang sudah ditusukan itu Tiba-tiba amblas kemetu Beng Lem Disambut jerit ngeri anak muda ini Dan ketika Bu Hem tertawa dan membebaskan totokannya Tiba-tiba Beng Lem meraung menggosok-gosok matanya itu Bergulingan Bu Kong Cu, kau iblis keji Keparat kau Bu Kong Cu tertawa Dengan enak dia melihat Murid loho atau su itu mencakar-cakar mukanya sendiri Merasakan gatal dan pedih yang amat menyiksa Tentu saja jarum semakin amblas dan hilang di bola mata Mengerikan Dan ketika Beng Lem berteriak-teriak dan meraung bagai anjing Kesakitan tiba-tiba pemuda ini mencukil biji matanya Krep Sin Piau Wang Lojin dan loho atau sungeri Dua orang tua ini melihat biji metu Beng Lem tercukil keluar Penuh darah Membasai muka Beng Lem sendiri hingga muka pemuda itu menjadi mengerikan Satu matanya copot Tapi berbareng dengan terkoreknya bola metu itu tiba-tiba Beng Lem mengeluh dan roboh pingsan Beluk Loho atau sumendelik Dia tadi tak dapat bicara apa-apa melihat semua kejadian itu Tercekik tenggorokannya oleh penderitaan seng murid Tapi begitu mundur dan melihat muridnya roboh tiba-tiba kakek ini mengeram Bu Kong Cu, kau benar-benar manusia iblis Terkutuk kau Pinto tak akan membiarkanmu sewenang-wenang Tapi kakek ini yang mengeluh dan kesakitan oleh cerum dan panah yang menancap di tubuhnya tiba-tiba mendelik dan kejang di tempat Batuk-batuk dan menghentikan kata-katanya karena dada terasa sakit Dan Bu Kong Cu yang terbahak melihat kakek itu tiba-tiba melangkah maju Memegang gagang panah yang menancap di pundak kakek ini Seng Piau Pang Cu, tegakkah kau melihat anak panah ini ku koyak-koyak di tubuh temanmu? Lihat, Tosu ini menyeringai Tentu sakit ditusuk dagingnya dan buhem yang menepuk panah hingga amblas semakin dalam tiba-tiba membuat Tosu Kun Lun itu menjerit Aung, Seng Piau Wang Lojin memejamkan mata Dia tak kuat melihat pemandangan ini Anak panah dikoyak-koyak sementara Lo Hoa Tosu mengaduh dan memaki-maki pemuda itu Tapi ketika buhem menghentikan perbuatannya dan tertawa padanya pemuda ini bertanya Bagaimana kau menghendaki aku membunuh Tosu bau ini, Lojin? Seng Piau Wang Lojin menggigit bibir Tidak, kau bebaskan dia dan kau bunuhlah aku Lo Hoa Tosu tak bersalah Tapi surat rahasia harus kau tunjukkan dulu, Lojin Kalau tidak tentu saja permintaanmu tak mungkin terkabul Ayo, kesabaranku hampir habis Aku akan menyiksamu juga kalau Tosu ini sudah tak kuat Buhem melangkah maju, menghampiri kakek itu dan tampak menyeringai dengan mata penuh ancaman Sikapnya tidak main-main dan membuat Seng Piau Wang Lojin gusar Tapi baru pemuda itu melangkah tiga tindak tiba-tiba Lo Hoa Tosu berseru Lojin, jangan berikan apa yang diminta pemuda iblis itu Pinto siap mati mempertahankan kebenaran Hektometer, jadi surat benar-benar ada di tangan kalian Seng Piau Wang Lojin menggigil Ayo, mana surat itu, Lojin Kalau tidak kalian semua akan kubunuh Buhem mengeluarkan lagi sebatang jarum Terkekeh menghampiri kakek tinggi besar itu dan siap mencobloskan di matu Seng Piau Wang Lojin Tapi Lo Hoa Tosu yang lagi-lagi berseru mendadak membentak gemetar Bu Kongcu, surat ada di tanganku Kalau kau menghendaki surat bebaskanlah sahabatku itu dan suruh dia pergi Bu Kongcu melengak Kau tak main-main Pinto tak main-main denganmu, bocah busuk Apa yang Pinto kata adalah benar sesuai omongan Pinto Bebaskan Seng Piau Wang Lojin Juga muridku dan berseru pada Seng Piau Wang Lojin Tosu ini berkata, Lojin, bawa murid Pinto keluar dari tempat ini Selamatkan dia Seng Piau Wang Lojin terbelalak Dia tertegun oleh Semua kata-kata Tosu itu, seolah melihat temannya itu benar-benar membawa surat rahasia Padahal surat sebenarnya tak ada di tangan mereka Hal yang tentunya telah dibuktikan Bu Kongcu dengan menggeledah tubuh mereka, di saat mereka pingsan Tapi sadar bahwa Tosu itu kiranya ingin menyelamatkan dirinya dan Beng Lem dengan jalan mengorbankan diri Tiba-tiba Seng Piau Wang Lojin tertawa bergelak Loho Atosu, kau tua bangka syualan Kenapa berbohong kepada musuh? Tidak, surat tidak berada di tanganmu tetapi di tanganku Sebaiknya kau yang bebas dan biarkan aku menghadapi pemuda ini dan berseru pada Bu Ham Kakek itu mengedikan kepala, bocah siluman, kau bebaskan dua temanku yang tidak bersalah Surat rahasia ada di tanganku, tak perlu percaya padanya Bu Ham terbelalak Siapa yang benar aku? Tidak, aku, Bu Kongcu Tua bangka itu bohong Loho Atosu berteriak, marah pada temannya Tapi Seng Piau Wang Lojin tertawa bergelak Dan ketika dua kakek itu saling mementak dan menyebut diri sendiri sebagai pembawa surat Akhirnya Bu Ham yang bingung dan mendongkol berkata dengan muka merah Loho Atosu, dan Kasin Piau Wang Lojin, sebaiknya tak perlu main-main di saat ini Kalian berdua sama mengaku membawa surat Kalau kalian ingin yang lain bebas sebaiknya tunjukkan surat itu dan buktikan Nah, mana surat itu? Seng Piau Wang Lojin terdiam Loho Atosu juga terdiam Tapi ketika keduanya saling pandang dan tertawa tiba-tiba kakek tinggi besar itu menjawab Bu Kongcu, kau pemuda siluman yang tak gampang dipercaya Kalau ingin surat tentu saja dua temanku itu kau bebaskan dulu Mana bisa begitu enak? Ya, dan kau tinggal percaya siapa, bocah setan Pinto juga akan memberikan surat kalau murid dan sahabat Pinto kau bebaskan Bu Ham marah Dia juga kesulitan memaksa dua kakek ini, telah menggeledah tapi tak menemukan apa yang dicari di tubuh kakek itu Tapi melihat Beng Lam yang pingsan tiba-tiba pemuda ini tertawa dingin, tahu-tahu telah menyambar tubuh orang Loho Atosu, dan Kasin Piau Wang Lojin Rupanya kalian sengaja mempermainkan aku untuk melihat kesungguhanku Sekarang aku tak mau banyak omong, siapa yang benar harus mengaku dengan jujur, yang tidak membawa surat tak perlu pentang bacot Katakan, siapa di antara kalian yang betul-betul membawa surat? Awas, sekali kalian berteriak berbareng aku akan menikam pemuda ini Bu Ham meraih pisau Wang Lojin, siap menusukannya di dada Beng Lam yang pingsan, beringas memandang dua kakek itu Tapi Sin Piau Wang Lojin dan Loho Atosu yang rupanya ingin mendahului bicara tiba-tiba berseru Aku, aku dan begitu dua kakek itu tanpa sadar bicara berbareng mendadak tanpa ampun Bu Ham menusukkan pisaunya dengan keji, langsung ke dada Beng Lam Cep, dua orang tua itu terbelalak Mereka melihat Bu Ham betul-betul melaksanakan ancamannya itu, menikamkan belati dengan sikap begitu dingin Tentu saja membuat Beng Lam tewas dan tidak menjerit lagi Terbang rohnya di saat pingsan Dan Loho Atosu serta Seng Piau Pangcu yang tertegun tak menyangka tiba-tiba menggerung ketika sadar dan melihat Bu Kongcu mencabut pisaunya Pisau yang penuh darah segar Bu Kongcu, kau iblis terkutuk Kau jahannam keparat Haha, aku sudah memberitahu, Tosu Bau Kalian menghabiskan kesabaranku dan sekarang kalian lihat buktinya Aku tak main-main lalu melompat menghampiri dua orang kakek itu Bu Kongcu mengoleskan darah di baju Sin Piau Wang Lojin, sikapnya bagai iblis Seng Piau Pangcu, siapa yang benar di antara kalian sebagai pembawa surat? Ayo, aku akan menusuk matamu kalau tidak mau bicara Sin Piau Wang Lojin menggigil Seumur hidup, baru kali itu dia melihat seseorang dengan kejah membunuh seseorang yang masih pingsan Begitu kejam dan dingin Seolah manusia adalah benda tak berharga yang boleh dihabisi nyawanya sewaktu-waktu Tapi tak takut memandang pisau yang mendekati matanya kakek ini membentak Bocah iblis, aku bukan penakut atau pengkhianat Kalau kau mau tusuk mataku tusuklah Tapi aku tak akan memberitahu di mana surat rahasia itu Ya, dan Pintou juga tak akan mengaku padamu Bocah Pintou akan menyimpan surat rahasia itu dengan nyawa Pintou Bu Ham habis sabar Dia menggerakkan pisaunya menusuk matuk kiri Sin Piau Wang Lojin Marah karena dua kakek itu ternyata orang-orang yang keras hati Tapi Hangjin yang berkelebat menahan tiba-tiba Berseru Kongcu, jangan bunuh dia dan pisau yang tertahan di udara tiba-tiba membuat Bu Ham geram Kenapa? Hangjin mengerutkan kening Karena Suhengku ini yang kurasa menyimpan surat Kongcu Loho atau Suhengnya mengaku aku untuk menyelamatkan teman Sebaiknya mereka Hangjin berbisik-bisik Tak terdengar bicaranya karena mendekatkan mulut pada telinga Bu Kongcu Dan ketika Bu Kongcu mengangguk dan tertawa kecil tiba-tiba pemuda ini berseru gembira Baik, aku setuju usulmu, Hangjin Agaknya kakek ini akan menyerah kalau dibuat begitu Masukkan mereka, obati luka-lukanya Aneh, Sin Piau Wang Lojin dan Loho atau Suheng dibebaskan Mereka kembali dimasukkan ke kerangkeng Luka-lukanya diobati Diberi makan dan minum hingga dua kakek itu sehat Tentu saja membuat dua orang tua ini tertegun Heran tapi Wazwazem menduga apa yang bakal dilakukan lawan Dan ketika beberapa hari kemudian mereka dibawa masuk Tapi tubuh ditotok mendadak Mereka tercengang ketika dibawa masuk ke sebuah kamar yang indah Dua gadis cantik menemani Bu Kongcu yang duduk di tengah kamar tertawa lebar Jiwi Tai Hiap, dua pendekar, yang gagah Kalian sudah sehat kembali dan merasa segar? Sin Piau Wang Lojin mendengus, tak menjawab Tapi Loho atau Suheng diam-diam mengerahkan Sin Kang Mencoba melancarkan jalan darahnya tiba-tiba membentak dengan muka merah Teringat kematian muridnya yang mengenaskan Bu Kongcu, apapun tak dapat membujuk kami untuk menyerahkan surat rahasia Kami dua tua bangka siap mampus untuk mempertahankan kebenaran Haha, tak perlu marah, Totiang Aku menyambutmu baik-baik justeru untuk berdamai yang terakhir kalinya Kematian muridmu tak perlu membuatmu demdam Itu salahnya sendiri Sekarang kalian sudah mencukur jenggot dan kumis pemuda itu bangkit berdiri Memandang dua kakek ini yang kelihatan bersih mukanya, licin Dan ketika Loho atau Suh dan temannya tak mengerti apa yang dimaui pemuda ini Bu Kongcu sudah mengeluarkan sebotol arak Sin Piau Wang Lojin, ini arak harum yang paling nikmat Kalian memang dua kakek yang gagah perkasa, kuakui itu Tapi kalian belum pernah ditonton bermain cinta, kan? Nah, ini dua kekasihku yang siap melayani kalian Mereka cantik dan montok, tentu gembira Melayani kalian yang sudah bercukur demikian rapi Kalian mau menikmati arak harum bu Kongcu Membuka tutup arak itu, bertepuk tangan dua kali dan beberapa bayangan muncul Hangjin dan Sutenya serta Xiong Guan, putra Xiong Taijin yang mengilir memandang dua wanita cantik di kamar itu Tapi Loho atau Suh dan Sin Piau Wang Lojin yang masih kurang mengerti akan kata-kata orang tiba-tiba mendamrat Bu Kongcu, apa yang mau kau lakukan? Haha, aku ingin menikmati pertunjukan menarik Seng Piau Pangcu, Bu Ham tertawa Aku ingin memaksa kalian menyerahkan surat rahasia Tak mungkin, kau tak akan berhasil begitu kah pemuda ini tersenyum Lihat dulu Seng Piau Pangcu Arakku ini arak perangsang yang membuat kalian berlaku binal Aku ingin melihat, kalian mau bicara atau tidak Dan Bu Kongcu yang memberi tanda pada dua wanita cantik di belakangnya tiba-tiba disambut gerakan gemulai ketika dua wanita cantik itu melepas pakaiannya Bu Kongcu, kau Jahanam terkutuk Loho atau Suh terkejut Baru mengerti bahwa kiranya mereka hendak diadu dengan wanita-wanita itu Rupanya dua pelacur yang sudah dibeli Bu Kongcu, mengharap mereka Bermain cinta sementara Bu Ham dan teman-temannya menonton Satu perbuatan yang hina dan memalukan Tapi Bu Kongcu yang tertawa gembira tiba-tiba sudah memberi isyarat agar dua wanita itu maju Ang Hwa, dua kakek ini tentu hebat sekali Kalian pilih yang mana Ang Hwa, wanita baju merah menghampir Loho atau Suh Ia tersenyum manis, melenggang dan sisa pakaiannya tersingkap lebar Memperlihatkan pahanya yang gempal dan putih, montok dan mulus bak batu pualam Tapi Loho atau Suh yang terbelalak memandang wanita ini tiba-tiba membentak, marah dan jijik Pelacur hina, jangan dekati pintu Pergilah Ang Hwa tersenyum Ia tidak menghiraukan bentakan itu, bahkan tertawa kecil Dan ketika lawan melotot padanya tiba-tiba dia telah melingkarkan lengan di leher Tosu ini, membelai dagunya Totiang, Bu Kongcu menyuruhku melayanimu Kau baik-baiklah bersikap padaku, kap dan sebuah cuman yang mendarat di pipi Tosu itu tiba-tiba membuat Loho atau Suh mencak-mencak dan marah bukan main Bu Kongcu, suruh pergi siluman betina ini Pintu tak tahan Bu Kongcu tertawa Dia tak menghiraukan seruan Lawannya, memandang wanita baju hijau yang merupakan teman Ang Hwa Dan ketika Loho atau Suh berteriak-teriak dan jijik serta jengah maka pemuda ini memberi isyarat Chang Kiyok, kau tak segera melaksanakan tugasmu? Chang Kiyok, pelacur satunya itu tersenyum Ia mengangguk dan sudah menghampiri Sin Piau Wang Lojin Pertama agak gentar karena ketua Seng Piau Pang itu tampak angker, bengis dan menakutkan Tapi karena Bu Kongcu sudah memberi tanda dan temannya juga sudah mulai melaksanakan tugas Maka pelacur ini pun maju dan ragu tapi menenangkan diri menghampiri kakek tinggi besar itu Kau mau apa? Bentakan itu membuat wanita ini tertegun Sin Piau Wang Lojin memandangnya dengan metu berkilat, tampak bengis penuh wibawa Tapi Bu Kongcu yang tiba-tiba menepuk dan menyuruhnya maju akhirnya membuat wanita ini memberanikan diri Aku disuruh melayanimu, Pangcu Jangan salahkan aku karena ini tugasku Chang Kiyok sudah mendekat, melingkarkan lengan dan memeluk leher kakek tinggi besar itu Tapi sebelum wanita ini mendaratkan cuma seperti yang tadi Dilakukan ang HWA tiba-tiba Sin Piau Wang Lojin sudah menggereng, pergi kau, siluman hina Aku tak butuh pelayananmu Chang Kiyok tiba-tiba terpelanting, kaget oleh bentakan kakek tinggi besar itu yang penuh wibawa, menggetarkan ruangan Tapi Bu Kongcu yang tertawa berkelebat ke depan tiba-tiba menotok rahang kakek ini Chang Kiyok, tak perlu takut Dia sudah kubuat gagu, tuk Sin Piau Wang Lojin benar-benar melotot Dia dibuat gagu oleh pemuda itu, tak dapat menggerakkan rahang dan tentu saja tak dapat memaki-maki Dan ketika kakek itu terbelalak dan Bu Kongcu melompat mundur maka Chang Kiyok sudah maju kembali memberanikan hati Pangcu, tak perlu galak Kalau kau galak tentu Bu Kongcu akan segera memberimu arak pemabuk itu Chang Kiyok terkekeh, menggeliatkan pinggang dan tahu-tahu memeluk leher kakek ini Dan ketika kakek itu melotot tapi tak dapat berbuat sesuatu tiba-tiba wanita ini pun mendaratkan sebuah ciuman di pipi kakek itu Kap, Muka Sin Piau Wang Lojin merah padam Dia menggerak-gerakan rahang tapi tak ada suara keluar Rupanya memaki kalang kabut tapi tak ada sesuatu yang terucapkan Dan sementara dia melotot dan mendelik tak karuan maka Bu Kongcu sudah mengambil cawan dengan macu bersinar-sinar Seng Piau Pangcu, dan Kau Loho Atosu Kali ini kami tak mau berpanjang mulut lagi Kalau kalian tutup mulut menyimpan surat rahasia maka dengan menyesal kalian akan menikmati arak perangsang ini Arak ini amat hebat, milik bibi kutok Gansini Secawan saja sudah membuat seekor kuda menjadi binal Kalian akan dipengaruhi nafsu berahi, begitu hebatnya hingga kalian tak akan malu-malu lagi Ang Hwa dan Chong Kiok akan melayani kalian, kami tonton Masihkah kalian keras kepala tak mau bicara? Dua kakek itu pucat dan merah berganti-ganti Mereka tentu saja marah bukan main, malu tapi juga takut pemuda itu membuktikan omongannya Maklum, pemuda ini adalah pemuda iblis yang tak segan-segan melakukan segala macam perbuatan Termasuk mempermalukan mereka dengan mencekoki arak perangsang agar bermain cinta dengan dua pelacur itu Dan membayangkan mereka akan bermain cinta dengan cara memalukan Dan sementara orang-orang muda akan menonton mereka Tiba-tiba loho atosu mendelik Hampir pingsan Bocah, kau bunuhlah pintu Kau siksalah pintu tapi jangan melakukan yang satu itu Haha, itu tak mudah kau lakukan, totiang Kalau kau inginku siksa maka inilah siksaannya Tapi kalau kau ingin bebas cepat katakan di mana surat itu Lohho atosu mencak-mencak Dia memaki kalang kabut pemuda itu Mencercanya sebagai pemuda biadab yang lebih anjing Makian yang membuat pemuda itu marah dan berang Dan ketika atosu itu mendelik dan masih mengumpat-umpatnya dengan segala cacian keras Tiba-tiba buhem menghampiri tosu ini Ganti meninggalkan sinpiau wang lojin Tosu bau, rupanya mulutmu pun bau Nah, minum arak ini Harumkan mulutmu dan buhem yang sudah menotok rahang kakek itu Agar terbuka tiba-tiba sudah memasukkan arak ke mulut tosu ini Membebaskan totokan dan arak amblas di dalam perut Tentu saja membuat lawan memaki dan mencercanya habis-habisan Tapi ketika Lohho atosu mengeluh dan segala makian hilang dalam sekejap Tiba-tiba kakek ini limbung dan roboh, mendengkur dan mengeluarkan suara aneh mirip kucing dicekik Muka tiba-tiba merah seperti udang direbus Sekejap saja keringat bercucuran di tubuh kakek itu Dan ketika buhem tertawa menyuruh Hang Hwa membangunkan kakek itu Tiba-tiba pelacur ini menggeliatkan pinggang Totiang, mari Kita bersenang-senang Lohho atosu menggigil Saat itu pandang matanya gelap Bumi serasa berputar Ketika diangkat pun masih terhuyung dan terpaksa mendekat tubuh Hang Hwa Nafsu berahi bangkit dan membakar dengan hebatnya Begitu saja hingga membuat tosu ini gerah Rasanya ingin melepaskan pakaian dan telanjang bulat mencebur di kolam Tapi karena Hang Hwa balas memeluk dan pelacur itu pun menempelkan tubuhnya Tiba-tiba kakek ini lupa diri dan menubruk Hang Hwa Mulai terpengaruh arak perangsang Nona, kau cantik Heihik, aku memang cantik, Totiang Ayo kemarilah Hang Hwa terkekeh Menyambut Lohho atosu dan mengajak kakek itu ke pembaringan Maklum bahwa kakek ini sudah dibangkitkan tenaganya oleh nafsu berahi Tapi ketika mereka terguling dan bukongcu terbahak mendadak Lohho atosu sadar dan ienya pelenyap ingat akan keadaan dirinya Lohho atosu, kau pun kiranya tak melebih anjing Ayo, bangkit, Hang Hwa Lari dan biar kakek itu Mengejar-ngejarmu Lohho atosu membuka matanya lebar-lebar Dia merasa berat sekali saat itu Mete mau memejam saja Gejolak berahi membuat kakek ini tak kalah dengan pemuda Penaga terkumpul begitu hebatnya hingga gunung pun rasanya sanggup dia angkat Tapi ketika lawan bicara seperti itu dan harga diri terinjak oleh kata-kata bukongcu Sementara Hang Hwa menyingkir dan menggodanya berlari-lari kecil di ruangan itu tiba-tiba Lohho atosu menggereng Saat itu, dalam detik menentukan kakek ini menyadari kedudukannya Harga dirinya tersinggung, begitu hebatnya hingga sedetik mengalahkan nafsunya Sadar dan maklum bahwa dia tak dapat melepaskan diri dari nafsu berahi yang akan menghantarnya dalam perbuatan tak tahu malu Bermain cinta dengan seorang pelacur sementara bukongcu dan teman-temannya menonton Dan ketika kesadaran itu muncul sekilas dan tawa bukongcu yang menyakitkan menghentak kakek ini dalam kesadaran yang jernih tiba-tiba Tanpa disangka siapapun tosu ini menumbukkan kepalanya ke dinding Maklum dia tak akan menguasai diri lagi kalau kesadaran itu hilang, tertutup oleh arak perangsang yang kembali bekerja di tubuhnya Dan begitu kakek ini mengeram dan meloncat kuat tiba-tiba kepala itu telah menumbuk dinding Prak! Bukongcu dan teman-temannya tertegun Mereka terkejut oleh kejadian cepat itu, tak menyangka tindakan loho atau su yang demikian nekat Bunuh diri! Tapi begitu sadar dan kecewa oleh kegagalannya ini tiba-tiba bukongcu membentak Menyuruh mayat kakek itu dibawa keluar sementara anghawe apucat dan menggigil tubuhnya Tak menduga sama sekali bahwa lawan bermainnya bakal membenturkan kepala ke tembok yang tebal Tapi ketika bukongcu marah-marah dan semua orang tertegun oleh kejadian ini Maka pemuda itu telah menghampiri Sin Piawang Lojin Yang saat itu juga terbelalak dan kaget oleh kematian temannya Menyesal tapi tak melihat jalan lain kecuali tindakan seperti itu Dapat juga menerimanya dan diam-diam merencanakan untuk mengikuti jejak rekannya Siap bunuh diri kalau bukongcu mencekokinya dengan arak perangsang Tapi bukongcu yang telah menotok rahangnya dan kiranya dapat membaca pikiran kakek itu ternyata tertawa mengejek Seng Piau Pangcu, jangan harap perbuatan temanmu dapat kau contoh Aku tak akan 39. Membiarkanmu bunuh diri Kau akan ku totok dan tak akan ku bebaskan kalau belum dikuasai pengaruh arak ini benar-benar Kau siap memberikan surat atau ku paksa bermain cinta Seng Piawang Lojin tak dapat menjawab Ah, aku lupa, orang tua Kau tertotok gagu Nah, jawab saja dengan gampang Kau menerima kebebasanmu dan mengangguk atau kau menolak dan cukup gelengkan kepalamu itu Seng Piawang Lojin mendelik Saat itu memang dia tak dapat bicara, masih ditotok pemuda iblis ini Tapi karena dia dapat mengangguk atau menggeleng karena urat lehernya dapat digerakkan Akhirnya kakek ini melotot saja dengan sikap ragu-ragu Haruskah menggeleng atau mengangguk? Menggeleng berarti melakukan perbuatan terkutuk atau mengangguk tapi dia menghianati pangeran mahkota Tapi Seng Piawang Lojin masih bingung, tak menjawab juga ketika lawan mengulang pertanyaannya, sampai tiga kali Dan ketika Bu Hem mulai gusar dan melihat kakek itu tidak mengangguk ataupun menggeleng tiba-tiba dengan keji dia menuangkan arak ke dalam cawan Nah, kalau begitu kau boleh dilayani dua pelacur ini, Pangcu Kulihat dan kelaku beberkan pada semua Orang betapa Seng Piawang Pangcu yang gagah perkasa ini bermain cinta di depan mataku Haha Bu Hem gemas, meletakkan botol araknya dan mendekatkan cawan ke mulut lawan Tertawa melihat kakek itu mengatupkan mulutnya rapat-rapat Tanda menolak Tapi karena dia menguasai lawan dan apapun dapat diperbuatnya maka sekali sentak tiba-tiba mulut ketua Seng Piawang Pang ini dibuka Kakek keras kepala, minumlah Seng Piawang Lojin tak berdaya lagi Dia benar-benar tak mampu mengelak, cawan pun diangkat dan siap digelogok isinya Tapi persis arak dituangkan ke mulut kakek ini tiba-tiba sebutir batu menyambar cepat, menghantam cawan di tangan Bu Kongcu Dan ketika cawan pecah dan tumpah isinya maka sesosok bayangan berambut emas telah berkelebat di depan Bu Kongcu Bu Kongcu, kau pemuda terkutuk Bu Kongcu kaget bukan main Saat itu dia melompat mundur ke cipratan arak, terbelalak dan marah melihat seseorang datang menyerang Menggagalkan niatnya pada ketua Seng Piawang itu Tapi begitu melihat siapa yang datang dan bayangan ini telah tegak di depannya dengan matu bersinar-sinar Tiba-tiba saja kekagetan Bu Kongcu bertambah sekian. Kali lipat. Kim Emo Ueng. Memang benar. Saat itu yang berdiri di depan Bu Kongcu adalah Kim Emo Ueng. Pendekar rambut emas, yang kebetulan saja tiba di kotak piyang dan melihat kejadian di rumah Siong Taijin. Terlambat selangkah dengan kematian Loha Atosu. Tapi Bu Kongcu yang kaget dan gentar memandang pendekar ini tiba-tiba menyambitkan dua jarumnya membunuh Seng Piaw Pangcu. Plak-plak. Bu Kongcu tertegun. Kim Emo Ueng telah menangkis dua jarumnya itu, mengebut dari jauh, meruntuhkan jarum dan mendengus memandang pemuda itu. Dan sementara pemuda ini membelalakan matu dengan muka merah tiba-tiba Kim Emo Ueng berkelebat dan membebaskan totokan Siong Piaw Wang Lojin. Pangcu, beristirahatlah. Siong Piaw Wang Lojin girang bukan main. Dia saat itu tak menduga sama sekali kalau pendekar ini datang, membebaskan dirinya dan menyelamatkannya dari Aibi yang memalukan. Maka begitu bebas dan terhoyung melompat bangun tiba-tiba kakek ini menangis. Kim Emo Ueng, terima kasih. Bu Kongcu pucat. Dia melihat ketua Seng Piaw Pang itu menubruk pendekar rambut emas, menguguk dan terharu serta gembira oleh pertolongan yang diluar dugaan ini. Pertolongan yang mengembalikan nama baik dan jiwanya. Tapi Bu Kongcu yang sadar dan marah tiba-tiba menerjang, Hong Jin, bunuh dua orang ini. Hong Jin dan Sutenya terkejut. Mereka bengong, melihat kedatangan Kim Emo Ueng seperti melihat datangnya hantu. Maklum dan tahu benar kelihayan pendekar ini, kesaktiannya. Tapi karena Bu Kongcu memerintah dan pemuda itu sudah menggerakkan kipas dan melepas jarum-jarumnya akhirnya dua kakek ini menyerang juga dengan senjata mereka, menyuruh pula Siong Guan Seng murid membantu. Siong Guan, bantu sebisamu. Siong Guan, putera wali kota Siong itu marah. Dia terkejut melihat kedatangan Kim Emo Ueng, telah mendengar namanya belum merasakan kelihayanya. Melihat Kim Emo Ueng adalah orang biasa-biasa saja yang kelihatannya tidak menakutkan, seorang pemuda tampan yang aneh dengan rambut yang kekuning emasan itu. Maka begitu suhunya berteriak dan Bu Kongcu juga maju ke depan tiba-tiba pemuda ini. Menyerang mencabut pedangnya. Plak-plak. Siong Guan menjerit. Saat itu dia menyerang dari belakang, membacok pendekar itu karena Bu Kongcu dan suhunya menyerang dari depan. Jadi di tempat inilah dia merasa leluasa membokong orang. Tapi begitu pedang bergerak dan mengenai punggung tiba-tiba pedangnya macet tertolak semacam tenaga yang tidak kelihatan, membuat pedang terpental dan tentu saja membuat pemuda ini penasaran. Dan ketika dia membentak lagi dan mengayun pedang dengan tenaga sekuatnya mendadak pedangnya patah dan mengenai pundaknya sendiri. Pletak, aduh. Siong Guan langsung terguling. Kim Emo Ueng sama sekali tidak menyerangnya, dialah yang menyerang tapi berbalik terpukul. Dan karena pedangnya patah dan pundak sendiri mengucurkan darah akhirnya pemuda ini melompat bangun dengan muka pucat, disuruh Bu Kongcu menyerang lagi tapi gentar. Menganggap pendekar itu seperti siluman yang mempunyai ilmu aneh. Tapi karena Bu Kongcu membentaknya lagi dan Siong Guan takut terhadap pemuda ini maka pemuda itu mengambil sebatang tombak, menyerang tapi lagi-lagi patah sebelum mengenai tubuh Kim Emo Ueng. Membuat putra Siong Tai Jeng ini semakin pucat, ngeri. Dan ketika dia mengambil senjata golok tapi golok itu juga patah sebelum bertemu lawan tiba-tiba pemuda ini menjerit ketika patahan golok menyambar dan menancap di pahanya sendiri. Aduh, Aung Da Siong Guan berteriak-teriak, bergulingan dan akhirnya ditendang gurunya agar dia menyingkir dari tempat itu. Didamprat Bu Kongcu pula yang memaki dia sebagai pemuda golok. Bisanya main perempuan saja tak bisa main senjata. Dan ketika Kim Emo Ueng ditinggal dan Bu Kongcu serta Hangjin dan sutenya mengeroyok pendekar ini maka Sin Piau Wanglojin yang marah melompat maju membentak nyaring. Kim Emo Ueng, berikan saja dua suteku yang berhianat itu. Serahkan mereka. Kim Emo Ueng tersenyum, mengelaksana sini dengan enak. Tidak, kau beristirahat saja, Pangcu. Mereka ini bukan lawan-lawan yang berat bagiku. Tapi mereka mencelakai aku, Kim Emo Ueng. Aku harus menghukum mereka. Baiklah, kalau begitu terserah padamu, dan Kim Emo Ueng yang mengibas mempergunakan tiat luikangnya tiba-tiba membuat Hangjin dan adiknya berseru tertahan, terdorong dan terhoyung mendekati suhengnya. Dan Sin Piau Wanglojin yang marah menyambut geram tiba-tiba melancarkan pukulan miring menghantam dua sutenya itu. Ji Sute, kalian mampuslah. Hangjin terkejut. Dia mengelak tapi keserempet pukulan, jatuh terjengkang dan pucat memandang suhengnya. Dan ketika sutenya juga terpental dan Wan Tiong Lojin ngeri memandang ketua Seng Piau Pang ini akhirnya Hangjin memutar tubuh mengajak sutenya lari. Sute, lari. Wan Tiong Lojin mengangguk. Dia memang takut saat itu, gentar melihat munculnya Kim Emo Ueng dan maklum mereka tak mungkin menang. Apalagi Bu Kong Chu juga terdesak dan mereka bertiga tak mungkin diampuni, terutama oleh suheng mereka yang marah itu. Dan Wan Tiong Lojin yang meloncat mengikuti suhengnya tiba-tiba meninggalkan Sin Piau Wanglojin sambil melepas senjata rahasia. Tapi kakek tinggi besar ini membentak. Sin Piau Wanglojin tak membiarkan sutenya minggak, menyembok senjata-senjata rahasia yang dilancarkan sutenya. Dan ketika dua sutenya lari meninggalkan ruangan maka. Kakek tinggi besar itu berkelebat dan tiba di pintu, langsung melepaskan pukulan jarak jauh. Sute, mampuslah. Hangjin dan sutenya menangkis. Mereka terpaksa melakukan itu, pukulan keburu menyambar. Dan ketika mereka terdorong dan terjengkang di luar maka Sin Piau Wanglojin mengejar dengan muka beringas, benar-benar tak mau kehilangan dua sutenya itu. Dua laki-laki jahat yang telah bersekutu dengan Bu Kong Chu. Bahkan Hangjin itulah yang merencanakan agar dia bermain gila dengan pelacur. Tapi persis kakek ini menyambar lawannya mendadak dari pintu samping muncul bayangan hitam yang membentak ketua Seng Piau Pang ini. Pang Chu, kau kembalilah, pelac. Sin Piau Wanglojin terkejut. Dia menangkis pukulan bayangan hitam itu, terpental dan roboh terbanting. Tentu saja kaget karena mengenal itulah bayangan yang dulu menyelamatkan sutenya ketika dia dan Lo Ho Ato Su datang menyerang. Dan ketika dia melompat bangun dan berteriak marah maka Hangjin dan Wan Tiong Lojin disambar bayangan ini, mendengus dan tiba-tiba melempar sebuah granat tangan. Dan ketika granat itu meledak dan Sin Piau Wanglojin berjungkir balik maka asap hitam mengepul menghalangi pandangan. Dar. Sin Piau Wanglojin mengumpat caci. Dia lagi-lagi gagal, terhalang asap itu dan marah-marah tak karuhan. Dan ketika asap menipis tapi bayangan sutenya hilang entah kemana maka saat itu Kim MOU Eng muncul di depannya. Mana Bu Kong Chu, Pang Chu mana Suteku, Te Hiap? Dua-duanya tertegun. Mereka melancarkan pertanyaan hampir berbareng, masing-masing menanyakan musuhnya. Tapi melihat keduanya sama melenggong dan musuh tak ada di tempat itu akhirnya ketua Seng Piau Pang ini membanting kaki dengan uring-uringan. Kim Tai Hiap, Suteku lolos. Dia dibantu bayangan hitam. Hektometer, dan Bu Kong Chu juga begitu, Pang Chu. Lawanku itu diselamatkan seseorang yang mengenakan kedok. Dia melempar granat. Sin Piau Wanglojin melotot. Dia sungguh kecewa sekali, gusar dan menyesal kenapa dibantu Kim MOU Eng masih juga dia tak dapat membunuh Sutenya itu. Tapi karena semuanya sudah berlalu dan Kim MOU Eng menarik napas akhirnya pendekar ini kembali ke ruangan semula, melihat mayat loho atau sumasih di sana, memujur kaku. Kepalanya pecah dan tentu saja membuat pendekar ini mengerutkan alis. Dan ketika Sin Piau Wanglojin ikut masuk dan merawat jenazah temannya itu maka kakek ini mengepal tinju menghapus dua titik air matanya, menangis tapi menggigit bibir kuat-kuat. Dan ketika Kim MOU Eng bertanya padanya dan Sin Piau Wanglojin masih tak dapat menahan kesedihan. Dan akhirnya ketua Seng Piau Pang ini mengajak pendekar rambut emas pergi, membawa mayat loho atau su. Pang cu, apa sebenarnya yang telah terjadi Sin Piau Wanglojin menarik napas? Mereka telah duduk tenang di satu tempat, di hutan kecil. Baru saja menguburkan mayat loho atau su dan duduk dengan muka termenung, Sin Piau Wanglojin masih menyesal dan tak habis-habisnya mengepal tinju. Tapi mendengar pertanyaan Kim MOU Eng dan kakek tinggi besar itu melemaskan muka Akhirnya kakek ini mendesis, sebuah pengkhianatan, tai hiap. Rencana pengkhianatan. Dari pangeran muda, pengkhianatan ya. Apa yang akan dilakukan? Merebut kursi putra mahkota dan membunuh pewaris kaisar itu. Hektometer, Kim MOU Eng agak terkejut. Kau tahu dari mana ini, Pang cu? Siapa yang bilang? Aku tahu dengan metu kepalaku sendiri, tai hiap. Aku yang memegang surat rahasia itu. Surat rahasia? Kakek ini mengangguk. Aku mengetahui rencana pangeran muda itu, tai hiap. Dia pangeran cerdik dan amat berbahaya. Saimongong dan muridnya ternyata telah membantu pangeran pintar itu. Juga sutaku. Hektometer, Kim MOU Eng masih tak mengerti. Kau bisa menceritakannya secara lengkap, Pang cu? Aku kurang jelas, aku belum paham benar akan duduk persoalannya. Baiklah, kakek itu bersinar-sinar. Aku memang butuh bantuanmu, tai hiap. Kebetulan kau datang dan menyelamatkan aku. Dengarlah, lalu melipat kakinya menarik. Napas kakek ini mulai bercerita, dulu, setahun yang lalu Kaisar telah meresmikan puterannya yang dipilih. Untuk menggantikan kedudukan, kelak kalau Seri Baginda meninggal. Dan peresmian yang disaksikan menteri-menteri istana itu berjalan lancar. Tapi apa yang nampak dari luar ini ternyata tidak sama dengan apa yang terjadi di dalam, karena pangeran muda, yang lahir dari selir ke-10 ternyata diam-diam ingin merubah keputusan Kaisar. Pangeran ini menganggap putra mahkota masih terlalu muda, kekanak-kanakan dan menurutnya tak cakep mengendalikan roda pemerintahan. Menganggap diri sendiri yang lebih patut karena dia lebih tua, meskipun hanya dari selir. Dan karena pangeran ini memang pandai dan bakat kepemimpinannya besar maka Kaisar telah memilihnya untuk kelak menjadi penasihat putra mahkota, menggantikan kedudukan Hong Taijin atau Kim Taijin yang kini membantu Kaisar, kelak menyerahkan tongkat destafet kepemimpinan pada pangeran muda yang memang pandai itu. Tapi karena pangeran ini amat berambisi sekali dan tidak puas pada keputusan Kaisar maka diam-diam dia ingin memerontak. Hektometer, begitukah Kim Moueng memutus? Ya, dan rencana pangeran itu telah diberitahukan pada beberapa sahabatnya, Taihiap. Satu di antaranya adalah Mao Taijin. 51. Kim Moueng terkejut. Mao Taijin. Ya, menteri itu, Taihiap. Dia menteri dorna yang benar-benar metu duitan kakek ini mengepal tinju. Pangeran muda telah menjanjikan sebuah kedudukan manis untuk menteri ini, hadiah sebuah wilayah di Provinsi Kui Chow. Kelak dapat diruduki menteri itu sebagai raja muda di sana kalau rencana ini berhasil, tentu saja membuat Mao Taijin makin gendut dan meraja lelah. Terkutuk. Kim Moueng tertegun. Dan surat rahasia itu, apa hubungannya? Surat rahasia itu menyebut nama-nama menteri yang menjadi pembantu pangeran muda ini, Taihiap. Dan karena surat itu menyangkut nama-nama orang tertentu maka tentu saja isinya penting bukan main dan amat berharga. Dan sekarang di mana surat itu? Kau bawa tidak, tapi ada di tempat yang tidak disangka. Musuh. Hektometer. Aku jadi tertarik, Pangcu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kenapa kau disiksa bukongcu itu? Aku tertangkap gara-gara mencari suteku, Taihiap. Dan karena aku tak mengira Sai Moong dan muridnya menjadi kaki tangan pangeran muda maka aku tertawan. Dan disiksa pemuda iblis itu. Sungguh keji dia, mirip gurunya. Dan kau mencari sutemu karena ada perhitungan dulu? Benar, Taihiap, tapi masih ada lain lagi. Aku mendengar suteku menjadi antek pangeran muda pula, melalui Xiong Taijin. Dan karena aku tak ingin suteku menjadi hamba pangeran muda dan main-main dengan politik maka aku ingin melepaskan mereka dari perbuatan yang berbahaya itu. Sungguh tak ku sangka kalau sepak terjang mereka sudah kelewat jauh, tak dapat disadarkan lagi. Dan loho atau su itu, kau ajak? Kakek itu tiba-tiba menangis, menggigip bibir. Dia kuajak karena ingin menangkap suteku itu, Taihiap. Tak ku kira kalau Bu Kongcu muncul dan muridnya pun tewas. Semua ini gara-gara suteku. Muridnya? Ya, sahabatku itu membawa muridnya, Taihiap. Namanya Beng Lam. Tapi Bu Kongcu dengan keji telah membunuhnya dengan sikap begitu dingin. Kakek ini lalu menceritakan terbunuhnya Beng Lam, ditikam ketika pingsan. Dan Kim Emo Eng yang mendengar dengan kening berkerut tiba-tiba menjadi marah dan merah mukanya. Terkutuk, murid Sae Mo Ong itu benar-benar iblis. Ya, dia iblis seperti gurunya, Taihiap. Atau mungkin lebih lagi. Dan sahabatku tewas gara-gara perbuatan pemuda ini. Aku kelak harus menuntut balas. Baiklah, kembali pada persoalan semula. Kau katakan bahwa pangeran muda telah mengatur rencana untuk membunuh putra mahkota, padahal kelihatannya kota raja tenang-tenang saja. Lalu apa buktinya pangeran ini akan merebut kedudukan, Pangju? Apakah surat rahasia yang kau sembunyikan itu juga menyebut-nyebut suatu gerakan? Benar, mereka akan membunuh putra mahkota pada bulan ke-8 hari ke-15, Taihiap. Di situ dijelaskan tentang apa-apa yang harus mereka perbuat. Saat itu Kaisar akan tetirah di pegunungan Hoeng San, menikmati pergantian musim bersama permaisuri dan selir-selir tersayang. Dan di saat itulah pangeran mahkota akan dibunuh. Hektometer, tapi istana dikawal orang-orang pandai. Masa begitu mudah orang luar membunuh pangeran mahkota? Teoritis memang begitu, Taihiap. Tapi inilah cerdinya pangeran muda. Kejadian itu masih tiga bulan, dan pangeran muda diam-diam akan menggantikan pengawal-pengawal istana yang dirasa mendukung pangeran mahkota. Dan sekali kejadian itu berhasil dilaksanakan tentu pangeran mahkota tak dapat menyelamatkan dirinya karena dia bakal terkepung oleh orang-orangnya pangeran muda. Kim Emo Ueng terkejut. Begitu licik? Ya, dan aku harus melapor pangeran mahkota, Taihiap. Dan dengan surat rahasia itu di tanganku tentu putra mahkota akan percaya. Kim Emo Ueng mengangguk-angguk, mulai mengerti. Dan kau, tidak kebetulan saja ke piang, Pangcu. Maksudku kau telah tahu bahwa dua sutemu ada di sana? Aku tahu melalui penyelidikan, Taihiap. Dan satu di antara penyelidiku adalah Sinmeng. Siapa itu? Murid luar Kunlun Pai. Dia penjual obat yang membantuku bersama dua orang anak perempuannya. Tapi sayang, mereka tewas dibunuh suteku nomor dua. Keparat suteku itu kakek ini mendulik, berapi matanya dan tampak marah. Tapi Kim Emo Ueng yang tak mengenal kakek Sinmeng segera bertanya lagi, dan penyelidikanmu menghasilkan apa lagi. Pangcu? Mana itu anak buahmu? Mereka tewas, Taihiap. Di bantai bukongcu, Sinpiau Wang Lojin menggigil, terbayang anggota-anggota Sengpiau Pang yang malang melintang di halaman rumah Siong Taijin, geram tapi juga ngeri oleh sepak terjang buhang. Dendam tapi tentu saja tidak takut menghadapi pemuda iblis itu. Dan ketika dua titik air matuk kembali runtuh membasai pipi kakek ini akhirnya Sinpiau Wang Lojin mendesis, Taihiap, bukongcu dan dua suteku telah melakukan kejahatan di luar batas. Aku harus membunuh dua suteku itu, juga bukongcu. Tapi sebelum mencari mereka aku hendak mengambil surat rahasia dan menyerahkannya pada putra mahkota. Taihiap mau membantuku mengantar ke kota raja dan, ketika pendekar rambut emas mengerutkan kening buru-buru kakek ini berkata, Maaf, aku bukan takut seperti anak kecil, Taihiap. Maksudku kau melindungi surat itu bukan aku. Pangeran muda tentu mencegat jalanku setelah bukongcu dan suteku lolos. Kim Emueng mengangguk. Aku mengerti, tapi... Hektometer, aku juga punya persoalan, Pangcu. Bisakah ku tolong dirimu? Kakek ini pucat, menggigil dan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar itu. Kim Taihiap, aku mohon demi keselamatan bangsaku, rakyat Tionggoan yang tidak bersalah, Sudilah kau menolong aku menyelamatkan surat rahasia itu. Atau kalau tidak biarlah ku bantu dulu persoalanmu setelah itu kau ganti membantu aku. Kim Emueng terkejut, buru-buru membangunkan kakek ini. Pangcu, jangan begitu. Bangunlah, aku tak dapat menerima penghormatanmu yang demikian besar. Dan ketika kakek itu bangun berdiri dan pucat menitikan air mat. Akhirnya Kim Emueng berkata, Pangcu, aku tahu itu adalah urusan bangsamu. Tapi aku juga berdarahan, sudah semestinya ku bantu meskipun orang menganggapku sebagai suku bangsa tartar. Kau tahu bahwa kejahatan harus dilawan, bukan? Nah, jangan khawatir, Pangcu. Karena ini juga tugas seorang pendekar tentu tanpa diminta aku siap membantumu. Sekarang katakan apa yang harus ku kerjakan, mengantarmu sekarang ke kota raja? Ah, Sin Piau Wang Lojin Girang bukan main. Kau mau membantuku, Teh Hiap? Tentu saja, meskipun aku juga punya persoalan pribadi. Ah, kalau begitu terima kasih, Teh Hiap. Terima kasih dan kakek ini yang terharus serta menjura di depan pendekar itu akhirnya membuat Kim Emueng tersipu. Sudahlah, sekarang katakan apa yang harus ku bantu, Pangcu. Ke kota raja sekarang juga atau apa? Tidak, kakek itu berseri-seri. Kalau kau ada urusan pribadi sebaiknya ku bantu kau dulu, Teh Hiap. Setelah itu kita ke kota raja. Hektometer, kau kira begitu mudah? Kakek ini terkejut. Maaf, aku rupanya lupa, Teh Hiap. Kalau kau yang berkepandaian tinggi saja agaknya kerepotan maka aku rupanya tak dapat berbuat apa-apa untuk membantumu. Ah, aku menyesal sekali. Dan, eh, mana sumoimu kakek itu bertanya teringat bahwa dulu pendekar ini datang bersama Salima dan sadar bahwa gadis itu tak ada di samping Kim Emueng, terlupa ditanya karena dia sibuk dengan urusannya sendiri, tiba-tiba ingat dan melihat muka pendekar rambut emas gelap. Dan ketika penolongnya itu mengeluh dan memejamkan matu, tiba-tiba kakek ini sadar bahwa sebuah urusan pribadi agaknya menyulitkan pendekar itu dalam sebuah masalah berat. Maaf, kakek ini menyesal. Aku rupanya salah. Tanya, Teh Hiap. Baiklah ku tarik kembali pertanyaan itu dan kita kembali pada persoalan biasa. Kalau aku tak dapat membantumu yayarlahkah saja yang menentukan apa yang harus ku lakukan. Aku menyerahkannya padamu. Tidak, Kim Emueng membuka matanya, kerut di tengah kening tiba-tiba semakin dalam. Aku tak menyesali pertanyaanmu, Pangcu. Kau memang benar. Aku kehilangan sumoiku itu dan sebuah masalah berat menindih batinku. Tapi karena ada urusan penting di sini, biarlah kusinkirkan dulu masalah pribadiku itu. Aku akan membantumu, boleh ke kota raja. Tapi siapa itu bayangan hitam yang melemparkan bahan peledak? Dia orang yang dulu menyelamatkan suteku, Teh Hiap. Barangkali kau ingat karena semua imu pernah mengejarnya, waktu kalian masih di Seng Piau Pang. Ah, orang itu ya, siapa dia? Aku tak tahu jelas, Teh Hiap. Tapi mungkin saja pembantu menteri-menteri Dorna yang sudah memelet suteku. Kim Emueng terdiam. Dia mengangguk-angguk tapi mulai curiga pada bayangan hitam yang ternyata. Berkali-kali menyelamatkan Hang Jin, rupanya betul pembantu menteri Dorna bahkan pangeran muda. Terbukti berkali-kali bayangan itu menyerang mereka, melindungi dua suteketua Seng Piau Pang ini dan tindak tanduknya menyembunyikan rahasia. Tapi teringat persoalan semula dan dia harus mengantar ketua Seng Piau Pang ini. Akhirnya Kim Emueng bangkit berdiri membersihkan baju. Pangcu, sebaiknya kita kerjakan saja apa yang harus kita kerjakan. Di mana surat itu kau simpan? Di sebuah tempat, Tai Hiap. Kalau kau ingin membantunya baiklah kita berangkat. Kakek ini juga berdiri, tampang berseri dan merasa mantap dibantu Kim Emueng. Seolah Kim Emueng adalah jaminan yang dapat dipercaya. Dan ketika Kim Emueng mengangguk dan kakek itu melompat keluar tiba-tiba kakek ini berkelebat ke arah timur. Tai Hiap, mari. Pendekar rambut emas mengikuti. Ketua Seng Piau Pang itu mengajaknya keluar hutan, menyusur tepinya dan akhirnya menuju ke sebuah bukit berbatu, penuh koral dan gua-gua kecil, tidak dalam dan tidak begitu jauh dari tempat itu. Perjalanan mungkin memakan waktu satu jam. Dan ketika kakek itu berhenti dan celingukan ke sana kemari tiba-tiba dia menghampiri sebuah batu karang di mana di depannya terdapat sebuah gua kecil, hampir tak kelihatan karena tertutup palang-alang. A-Ciong, kau di situ? Tak ada jawaban. Kakek ini menunggu lagi, berseru ulang dengan menyebut nama seseorang. Tapi ketika tak ada suara menyahut dan kakek ini tampak tak sabar tiba-tiba dia memasuki gua itu, setengah merunduk karena langit-langitnya rendah. A-Ciong, ini aku, Seng Piau Pangcu. Di mana kau? Tapi kakek ini berseru kaget. Dia sudah memasuki gua yang dangkal itu, berteriak karena seekor ular tiba-tiba menyerangnya. Begitu cepat dan hampir memagut mukanya. Dan ketika dia menarik tubuh dan menggerakkan tangannya tiba-tiba ular itu telah ditangkap dan dilempar keluar. S-S-H-H. Ular itu terbanting. Seng Piau Pangcu pucat memandang ular itu, seekor ular belang, tubuhnya mengkilap bintik-bintik putih. Jelas ular beracun. Dan ketika ular itu melenting berdiri dan lehernya yang tegak menjulur ke depan tiba-tiba kakek tinggi besar ini mendelik merasa telapaknya perih, melihat telapaknya. Sudah berwarna merah kehitaman terkena ular beracun itu, yang ternyata sisiknya juga amat berbisa ketika tadi dia tangkap. Dan ketika kakek ini marah dan ular mendesis-desis mendadak kakek ini menggigil tak dapat menggerakkan tangan kanannya. Kaku. Pangcu kau keracunan. Cepat telan pil ini. Kakek itu mengangguk. Dia menyambar pil yang diberikan Kim M.O.U. Eng dengan tangan kirinya, cepat menelan dan maklum dia terserang racun yang ganas. Tapi ketika dia hendak menyerang dan membunuh ular itu tahu-tahu Kim M.O.U. Eng berkelebat menangkap ular, mengenakan sarung tangan dan menipu ular dengan satu gerakan jari, membuat ular mematuk. Dan ketika ular itu mengangkat leher dan semakin meninggikan badannya tiba-tiba Kim M.O.U. Eng telah menangkap dan menjepit leher ular ini. Krep ular tak berdaya lagi, meronta tapi Kim M.O.U. Eng mengurut bungungnya dari atas ke bawah. Satu gerakan ahli yang membuat ular kehilangan tenaga, lolos seluruh kekuatannya. Dan ketika ular tak dapat menggeliat lagi dan tinggal terbelalak memandang penangkapnya maka Kim M.O.U. Eng berkata, Pangcu, ini ular belang dari pegunungan Himalaya. Bagaimana bisa ada di sini? Tak tahulah, tapi jelas ular ini ular beracun, tai hiap. Sisiknya pun berbahaya sekali bila dipegang. Benar, dan rupanya seseorang meletakkan ular ini di sini. Mungkin ada apa-apa di dalam. Biar aku yang melihatnya, dan Kim M.O.U. Eng yang merunduk memasuki gua tiba-tiba sudah kembali lagi membawa sesosok mayat, seorang anak berusia empat belasan tahun. Dan begitu Seng Piau Pangcu melihat anak ini tiba-tiba dia tersentak. Terima kasih. Terima kasih.